Intro Barcelona merupakan salah satu tim terbaik di dunia Rentetan trofi bergensi telah mampir ke lemari piala mereka Tak pelak banyak pemain-pemain kelas dunia yang bermimpi menjadi bagian dari skuad Blaugrana Menyadang sebagai salah satu tim terbaik di dunia, tentu selain harus memiliki skuad yang terbaik Mereka juga harus memiliki sebuah akademi Guna mencetak pemain-pemain berbakat yang akan menjadi tumpuan di masa depan Ya, Barcelona dikenal memiliki akademi yang bernama La Masia Yang mana telah mencetak segudang nama-nama hebat Charles Buyol, Xavi Hernandez, Andres Enesta Hingga nama Lionel Messi adalah beberapa alumni hebat dari La Masia Namun ada satu masa di mana skuad La Masia dianggap memiliki generasi terbaik Yang mampu mengalahkan semua rivalnya Ya, masa itu terjadi pada La Masia O3 atau tim Barcelona U15 Di generasi ini terdapat nama seperti Gerard Pecoy, Charles Fabregas, dan Lionel Messi Yang kita semua tahu mereka mampu menembus level tertinggi sepak bola dunia Bahkan Messi adalah yang terbaik dengan raihan 6 balon di olnya Serta berbagai prestasi yang diperoleh Lantas bagaimana nasib pemain-pemain alumni La Masia O3 sekarang? Dani Plancheria Ia adalah penjaga gawang adalan tim La Masia saat itu Setelah lulus dari La Masia, ia hanya menghabiskan karirnya di kasta bawah sepak bola Spanyol Ia hanya membela tim-tim seperti CEL Hospitalet dan Sidi Moncada Pemain berusia 34 tahun itu kini sudah pensiur Roger Giribad Giribad sebenarnya menandatangani kontrak dengan Barcelona pada hari yang sama dengan Messi Meskipun karir kedua pemain itu jauh berbeda nasibnya Sangbeck malah gagal menembus tim utama senior Pulau Granat Dan menghabiskan selajian besar karirnya di Liga-Liga bawah Spanyol Dan saat ini membela CE Artesa de Segre di kasta ke-6 sepak bola Spanyol Frank Songo Mantan pemain internasional Cameroon itu gagal masuk ke tim utama Barcelona Dan memutuskan pindah ke klub asal Inggris Port Smaud pada 2005 Songo tidak memiliki banyak pengaruh di sana Meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya dengan status pinjaman di Borne Mouth First Stand, Crystal Palace, dan Sheffield to Water State Dia kembali ke Spanyol pada 2008 Membela Real Zaragoza dan kemudian pensiun pada 2014 lalu Julio de Dios Moreno Satu lagi pemain La Masia O3 yang gagal menembus squad utama Barcelona setelah lulus dari La Masia Moreno hanya bermain di sebelas klub kasta bawah Liga Spanyol Setelah meninggalkan Barcelona pada usia 20 tahun Pemain yang berposisi gelandang tersebut saat ini bersama tim kasa ke-5 Spanyol Real Jan Eugenio Pitu Plazuelo Pek kanan itu bahkan tidak berhasil mencapai tim B Barcelona Jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan tim B Real Mallorca pada tahun 2007 sebagai gantinya Pitu saat ini bermain di kat Daniela FC di kasta ke-4 Liga Spanyol Mark Valiente Kapten Barcelona di level junior itu telah menikmati karir profesional yang cukup sukses Setelah meninggalkan klub Katalan itu pada 2008 Bag yang berpostur tinggi itu telah bermain untuk klub seperti Sevilla, Real Valladolid, dan Partisan Belgrade Dia sekarang bersama Sporting Dijon di kasta ke-2 sepak bola Spanyol Cuanjo Klausi Klausi adalah eksekutor utama bola mati untuk Lamasya Oltre saat itu Dia bahkan adalah pemain yang lebih populer ketimbang Lionel Messi Namun saat lulus nasib mereka bagaikan langit dan bumi Ketika Messi menjadi pemain dengan kepopuleran tinggi Klausi justru tenggelam dan saat ini hanya bermain untuk Paterna di kasta ke-2 Liga Spanyol Ya jadi itu tadi adalah nasib pemain alumni Lamasya Oltre yang digadang-gadang akan menjadi yang terhebat di masa depan Namun faktanya keberhasilan di tim junior tak menjamin keberhasilan saat naik ke level senior Semua tergantung kesiapan bagaimana menghadapi masa depan Dan tidak terlena dengan kebahagiaan sesaat yang membuat seseorang lupa akan siapa dirinya